Halo guys, aku mau ngenali nih, Vaporezo Cross 3. Ini adalah pot paling terpopuler di Amerika Serikat. Dengan desain yang simple dan elegan, bikin suasana nongkrong kalian jadi lebih keren. BTW, aku punya warna yang lucu banget nih, sesuai dengan karakter aku yang feminim. Dengan cut-rip 0,6 OHM ini, baru dirancang untuk ijuiz Indonesia dan pengguna. Dan ini meningkatkan rasa dengan jelas, memberikan rasa manis dan lapisan. Selain itu, Vaporezo Cross 3 ini memiliki teknologi anti-bocor SSS, jadi tidak ada masalah bocor sama sekali. Dan umurnya bertahan selama 3 minggu dengan rasa yang konsisten lho. Cross 3 ini mudah dibeli di toko web online dan offline lho. Dan juga kalian bisa beli melalui link Tokopedia dan Shopee yang udah aku taruh di deskripsi. Apaan tuh? Ini banyak banget. Ya, gak tau. Iya, sekalian itu melondri yang kemarin. Yang bener. Kalon dua-duanya abis bisa pada menang. Baik kok. Oh, amat. Kalon dua-duanya abis bisa ngerti yang, ini sih gimana? Tidak tau susah, dia gak tau. Oh, cape bo. Ini bisa ngisim bo. Hah? Ini bisa ngisim. Iya sih. Iya sih. Tidak apa-apa. Kita sekarang beli bodohnya, langsung beli. Hmm, kemana ini? Ini kalon. Hmm? Eh, beli kalon. Iya. Nganter londrian. Itu barang baru semua. Oke. Masukkan sisi dulu. Soalnya biar gak kotor. Biar gak berbulu. Yoi. Terus, cari makan. Hmm. Apa? Cari makan sih yang penting sih. Nengokin kantor kedua. Cevera. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Udah ini, udah apa namun ya? Amin. Udah. Ya, lu pun ngebawa. Jangan pulang. Udah amat. Jadi harus mikir nanti, itu Cevera. Kopi. Cevera Kopi harus tahun depan. Eh, tahun depan. Akhir bulan ini harus pecah. Jadi, tahun depan omset harus naik. Anjay. Kamu sebenarnya setuju gak aku invest di Cevera Kopi? Setuju-setuju aja sih. Selagi itu apa ya, jelas juga. Misalnya yaudah bareng-bareng dulu. Ya, takutnya. Apa namanya, kamu kemarin kan kesetujuan bareng gitu kan. Cuman kamu kayak ada apa enggak gitu ya. Pengen ide apa gitu. Nanti es kopinya dicampur sama karamel latte atau apa gitu. Kan aku lebih kemarin, apa, ke Flute aja udah. Karena ya. Gak buka, lu. Karena aku cewek ya. Maksudnya kayak yang terlalu monoton kayak yang udah, kopi-kopi doang. Dengan es-es yang itu-itu doang gitu. Kayak cewek biasanya kalau misalnya nongkrong gitu kan butuh mood gitu kan. Harus ada menu kayak tambahan fruit atau es-es yang gitu-gitu loh. Aku gitu aja sih. Selain kopi gitu. Selain kopi, disitu juga ada menu yang non-coffee, yang ada fruit-fruitnya gitu kan. Iya. Gitu sih paling. Itu kan, ini kan nanti kan renovkan sampai ke tanggal 30. Oh, sampai tanggal 30? Eh, sampai... Orang 30, orang tanggal 24-nya ini? 25. Sampai tanggal 25. Nanti tanggal 25. Cleaning. Bersih-bersih. Kedai. Abis itu tinggal? Opening. Opening, soft opening. Nanti bikin, bikin itu apa namanya, video buat, video-video buat, apa, soft opening. Nanti kita infoin temen-temen yang lain. Jadi biar tau kita, kita apa namanya, sekarang, anu buka kedai kopi gitu. Anjai. Ya? Iya. Terus bikin, minta tolong masih buka, nanti bikinin video-video yang kayak buat story gitu. Terus kayak, nanti promo gratis satu, gitu-gitu. Oke? Oke. Nah, lagi tau loh. Kamu, ini mau makan apa? Apa aja? Apa gitu semuanya? Enggak, pengen kuah apa yang kering? Yang enak. Sabar, sabar, sabar. Jatuhkan biar nafsu. Tadu-tadu, aku mau, mending ngomong dulu ke kamu. Mending ngomong dulu ke kamu. Kita dulu sebelum ini sebelum, sebelum keluar jalan gedul ya. Kuah kering. Terada kuah kering. Enggak yang kering banget, enggak yang kuah banget. Enggak yang kuah banget, enggak kering banget. Mi ayam kering. Makan nasi. Mikir kesehatan. Belum makan nasi, besti. Nasi ayam, nasi kepuli, nasi goreng, nasi kambing. Nasi sok. Halo, yang sayur-sayuran lah. Capcay. Enggak. Sifut kangkung. Enggak. Buncis emerald. Enggak. Ke itu aja. Ya waktu itu kita beli mi ayam. Emang itu dapetnya? Ada makannya juga. Masak. Kamu kan aku pernah ngomong, oh iya ada. Kan itu makanan Chinese juga. Chinese food. Ya apa aja lah, setelah nantar ke arah sana. Oke, kas kan. Tapi. Oh, ada nasinya ya? Ada, sofi roll jam, ada menu. Orang disitu orang-orang juga pada makan nasi. Ya udah deh. Tapi yang. Apa? Dan kita Alhamdulillah ya udah. Sampai. Di titik sekarang gitu. Ya jadi sekarang. Bagaimana? Bila yang mana? Titik yang aku bilang. Kita baik proses, ada peningkatan. Baik peningkatan. Baik proses-baik proses gitu loh. Jadi kita kan ada di titik down juga waktu itu. Dari nolus kita. Jualan, telatenin, konsisten gitu-gitu kan. Sampai sekarang gitu loh. Alhamdulillah. Dari omset kita naik gitu loh. Dari penghasilan juga kan naik. Ya Alhamdulillah. Kita kan butuh. Kalau aku kan punya ini. Achievement. Achievement apa? Achievement apa? Pencapaian. Anjay. Pencapaiannya. Terus? Kan aku kalau misalkan ini nanti aku punya achievement. Kalau aku bisa targetin di sebulan berapa nominannya aku gak usah sebutin lah ya. Ya. Ya banyak lah gitu. Sombong lah. Terus aku punya apa reward buat diri sendiri gitu. Penghargaan. Penghargaan. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Kenapa dulu mau aku pengen bikin piala. Eh, gue aku. Nanti aku bikinin tuh di toko-foto kopian yang deket Samtos. Samtos. Samtos ada tuh. 16 ribu. Ini gak ditulisin. Juara satu. Juara satu mengeluh. Juara satu mengeluh. Kamu awal-awal mengeluh. Juara satu mengeluh di awal. Juara satu nangis-nangis dulu. Pas jualan, Uswatun Hasanah. Yang kelajar Presid Tiong. Yakin? Kan aku. Yakin? Kan aku menjadi pundak kekuatanmu yang. Yawis. Kusahnya yawis. Terus? Aku punya tiga permintaan. Apa? Kok jadi ya? Tiga permintaan emang aku kayak jin, Wak? Ini kan hasil kerja keras juga. Kenapa sih? Ya, kan urusan kamu. Kamu serah-serah gini loh. Ya, gak serah. Kan orderan gak banyak. Cuak. Cuak. Yang pertama. Yaudah, kamu kalau minta apa? Aku tinggal ini. Iya, yang pertama dengerin. Aku punya tiga permintaan. Emang harus ke aku mintanya? Yang ini kan ngomong dulu. Kenapa gak langsung beli? Kenapa gak langsung beli? Ya kan kamu calon suaminya aku. Kita kerja bareng. Iya, terus? Kita kerja bareng. Nantipun kalau misalkan kamu udah jadi suami aku kan, apa namanya? Aku harus ngomong dulu sama kamu. Harus izin dulu. Aku gak bisa apa-apa sendiri dong. Takutnya kamu gak serut. Atau itu gak baik buat kamu. Lebih ke situnya sih. Atau ini baik gak sih buat aku? Aku beli ini bermanfaat gak sih? Iya, 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 iya. Terima kasih. Terima kasih bunda. Nanti kan bunda gitu ya. Anak kita nanti ngomongnya, emang gila bunda gitu ya. Apa tuh? Ibu aja. Oh iya. Ibu. Beguruh. Jadi apa-apa? Yaudah apa, Sok? Aku yang pertama. Apa? Beli HP baru. Beli HP baru? Emang itu kenapa? Ya kan ini buat live. Buat pribadi lah. Oh maksudnya beli HP buat anu buat kerjaan. Yaudah gapapa. Itu khusus live. Buat live doang HP-nya. Tapi yang baru ya buat aku. Kok gitu? Aku gak beli HP baru berarti. Enggak aku kan. Terima yang dari bekas aku aja. Yaudah aku beli iPad. Banyakan orang-orang itu kayak gitu. Bilii iPad. iPad buat apa? iPad buat. Kan masa itu ngeliat data-datanya? Itu udah ada laptop. Kan laptopnya maju, seap. Ya nanti beli. PC kan putih. Ini kan apa jadi kamu sih? Ya misalkan biar. Loh, kan biar. Loh, ini kan aku ngomong aku. Selalu selalu aku masih di poin 1 loh. Yaudah, Sok. Poin 2-nya. Poin 2. Ya poin 1 boleh. Tapi ini agak... Gak egois sih. Apa? Apa cewek? Oh iya belum ngomong ya. Belum ngomong. Perawatan tiap bulan. Perawatan apa? Ya apa aja pilih. Pokoknya berhubungan dengan investasi perawatan kulit, wajah, semuanya. Karena kan ini mahkota. Anjian. Semuanya sebadah-badan. Nanti kalau kamu cantik banyak yang ngeliat gimana. Itu tujuannya. Eh enggak. Ya kan itu buat kamu sayang. Yaudah. Kalau buat aku enggak apa-apa. Tapi kalau buat orang lain enggak boleh. Ya kan aku kadang ke luar, masa di rumah aja sih. Ya sih. Ya kalau misalnya lihat orang cat gua, siapa sih suaminya gitu. Kalau perawatan sebulan sih, abis berapa kamu? Kalau yang biasa. 800 ribuan. Sebulan sekali atau seminggu sekali? Sebulan sekali. Kalau seminggu sekali itu paling 200 ribu. Yang buat perawatan rambut, kerimbat gitu. Berarti 200 ribu x 4 seminggu sekali berarti 800 ribu. Perawatan muka sekitar 800 ribu. 1 juta deh. Sekitar 2 juta deh sebulan. 2,8 ribu. Hampir 3 juta. Oh no. 2 juta. Terus? Udah paling itu aja sih apa? Paling itu aja. Ya kalau misalkan. Paling itu aja. Iya sih paling itu aja emang sih. Bener sih. Cuman. Enggak boleh. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Enggak apa-apa kasal kamu. Asal kamu tanggung jawab nanti. Maksudnya. Dari aku juga akan bantu tanggung jawab. Nyari duitnya. Kita berdua. Nyari tanggung jawab bareng-bareng. Ya gak apa-apa. Selama itu investasi buat. Biar ditentangnya enak ya gak apa-apa. Aku izinin loh. Iya tuh. Nanti kalau misalkan di luar sana. Ini sadeng banget. Suami istrinya siapa sih? Mana suaminya gitu kan? Istrinya siapa dong? Siapa? Siapa? Siapa dong? Ini siapa dong ditanya istrinya jawab siapa dong lagi? Bapak Majar Prasetyo. Kok Bapak Majar Prasetyo? Misalkan kita diundang di acara resmi. Atau kan ngomong istri dari Bapak Majar Prasetyo. Bangga Atau. Kenapa gak Mas Majar Prasetyo gitu? Mas Majar. Kan itu orang lain yang ngomong. Kalau ini istri siapa sih? Istri Mas Majar Prasetyo. Ayah. Hehehe. Bojone nyong. Udah? Ya kan calon bojone nyong. Ya mas arat bojone nyong. Gimana? Belum makeup tapi yang? Yaudah sama makeup berapa? Begitu juta berarti? Iya. Hehehe. Yang ketiga. Iya. Ini sih awesome banget. Awesome. Sesuatu. Awesome. Yang kan orang kosem sih awesome. Masa awesome? Nanti tanya sop LTE yang kuliah di bahasa Inggris tuh. Aku dari guru. Aku berarti guru aku salah ya? Guru kamu salah. Awesome yang bener. Aku tanya dari yang training kemarin. Training. Yang training kemarin salah berarti? Training marketing. Salah berarti dia. Itu marketing jualan TikTok. Berarti kalau something namanya apa? Something. 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 Awesome. Berarti bacanya something. Berarti bacanya kalau something, something. Gak ternyata nanya siapa lah. Oh itu dibacanya apa sih? Oh. Nanti kita punya dua pendapat ya. Oh mungkin aku bahas inggrisnya British kali ya. Kayaknya. Mau Portugal kali ya. Yang ketika. Ini kamu harus terima sih. Ini kamu harus terima sih. Yang ketika kamu harus terima. Apa tuh? Aku, kan aku gak kos sendiri nih. Pengeluaran banyak kan. Terus? Aku juga harus menutup pengeluaran kamu. Aku belum selesai. Daripada aku ngeluarin uang buat kosan. Eh kosan berapa ya? Ambil berapa? 900 ribu. Terus? Mending aku ini aja ya. Tinggal di base camp ya. Cuma tinggal suruh rumah. Iya. Tinggal suruh rumah ya. Aduh. Aduh sih. Kan daripada ini pengeluaran kosan. Ya tapi kan nantikan. Nunggu halal dulu bok. Apa? Nunggu halal dulu. Iya kenapa sih? Nunggu udah habis nikah dulu. Nunggu kenapa sih? Kan itu banyak kamar. Iya sih banyak kamar sih. Enggak boleh ya? Boleh-boleh aja. Cuman kan aku harus ngomong babak dulu. Hah? Harus ngomong babak sama ibu dulu. Yang risul enak banget yang. Ngomong siapa yang perlu ngomong kamu apa aku? Aku. Yaudah telepon sekarang juga. Nanti aja. Nanti aja. Jadi intinya mah aku mah. Ini mah. Ngomong dulu. Ijim dulu sama kamu. Iya kan emang kamu. Mau serumah bareng. Ya iya sih emang nanti harus serumah bareng. Ya serumah. Mau training dulu gitu. Certanya training serumah dulu gitu. Gimana? Tapi aku harus minta izin babak dulu sama ibu. Kalau belum. Baru juga lamaran. Belum nikah cok. Oh berarti gak boleh ya? Iya. Selamat. Ya tentilah telepon babak dulu aja. Aku lah aku mah. Apa yang namanya. Biar ada enak semuanya gitu. Nanti ibu kamu juga aku telepon dulu. Mamamu juga harus telepon. Ngomong mau tinggal. Itu izin dulu. Ijin dulu. Ya izin dulu nanti pasti. Pasti izin dulu. Yaudah. Telepon. Terkini sekarang juga. Hah? Luar sekarang. Nanti aja dirumah. Nanti aja. Ya udah intinya izin dulu kan. Iya ngomong dulu ke babak sama ibu. Ya udah. Ya udah. Ini di sini nggak ya? Di sini nggak ya? Nggak tahu deh. Kalau nggak? Terima kasih.